Intro Keluarga Dama TV Namo Buddhaya Selamat petang Dan tentu bahagia sekali Saya Haniso Nyaruri Hadir lagi di ruang keluarga Anda Dalam acara Cahaya Kehidupan Harapan kami Cahaya Kehidupan mampu memberi penerangan Di dalam kehidupan Anda Dan tema kita kali ini Adalah tentang perayaan Imlek Tidak jauh setelah hari ini Mungkin 5 hari ke depan Ada perayaan Imlek Dan ini kami angkat Untuk ikut serta Mengetahui apa sebenarnya Perayaan Imlek itu Kami masih juga Menanti satu tamu Kami yang masih di jalan Karena Terkena macet Dan disini sudah hadir Yang Mulia Biku Jaya Medu Bante Namo Buddhaya Suki Hutu Semoga semua Selamat sehat Sejahtera semua Terima kasih sudah Hadir di studio Tema kita adalah Perayaan Imlek Karena saya juga ingin Mengucapkan Selamat Merayakan Imlek 2570 Kepada saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Semoga Imlek di tahun ini Betul-betul menjadi Imlek yang indah Yang bisa memperkokoh Persatuan dan kesatuan Bangsa kita Baik Bante Imlek itu Pertanyaan saya yang umum Sebenarnya Merayakan apa Bante Imlek itu Bante Ya dapat saya sampaikan Bahwa Imlek itu adalah Suatu perayaan Tahun baru Yang Dirayakan oleh Masyarakat Beretnis Tiongkok Guna menyambut Datangnya musim semi Karena pada waktu itu Di daerah utara Yaitu di Bagian utara Bumi ini Sajunya sudah sangat Tebal sekali Seperti sekarang ini Di Amerika Serikat Sajunya sudah Minus 40 derajat Anda bisa bayangkan Hidup pada waktu itu Yang tidak ada Pemanas dan sebagainya Dalam suasana dingin Begitu mencekam Kesengsaraan sangat Besar sekali Nah Sekarang ini Dengan datangnya Musim semi Ya Dengan Bunga-bunga Mulai berkembang Kemudian Binatang-binatang Mulai keluar Ya Matahari sudah Mulai semarak Mulai keluar Maka menimbul Kenapa Optimisme Hidup ini adalah Optimisme Penuh dengan harapan Matahari Besidat terang Memberi kehidupan Maka Mereka itu Merayakannya Secara Secara Meriah Karena itu Dahulu Waktu saya masih Muda Orang mengatakan Selamat tahun Baru Imlai itu Dengan ucapan Sinjun Gyeonggi Sinjun itu Sinjun datangnya Musim Musim semi Kionghi itu Ucapan selamat Ya maaf Saya bukan Tionghoa Tetapi Banyak kenal Dengan teman-teman Tionghoa Jadi ucapan selamat Datangnya Musim Cun Karena itulah Maka Dirayakan secara Meriah Dan Perayaan Imlai ini Dirayakan Pada umumnya Adalah orang-orang Dari Masyarakat Tionghoa Atau Bangsa-bangsa Yang terkena Pengaruh budaya Tionghoa Jadi misalnya Orang Vietnam Orang Jepang Orang Mongolia Kemudian Orang Tibet Dan juga Orang Korea Jadi ini Di daerah Utara itu Merayakan Perayaan Musim semi Tetapi Belakangan Memang Perayaan itu Tidak lagi disebut Sinjun Kionghi Mengatakan Kong Sifat Chai Ya itu Dalam pengertian Semoga Anda itu Prosperus Semoga Anda Sejahtera Sejahtera Terutama Dalam bidang Materi Ya itu Arahnya Kesan Mengenai Imlek itu Nah untuk Indonesia Perayaan itu Juga dikaitkan Dengan Agama Yaitu Agama Konghujung Mengapa demikian Oleh karena Pada waktu Jaman Gustur Saya masih Tahu persis Prosesnya Bahwa Libur di Indonesia Itu hanya ada Dua kelompok besar Satu Kelompok nasional Seperti 17 Agustus 1 Januari 1 Mei Pancasila Dan sebagainya Begitu Kemudian satu lagi Adalah Kelompok agama Nah kalau Imlek itu Ditetapkan Sebagai hari libur Dimana di luar negeri Sering dikatakan Chinese New Year Maka kan Tidak layak Satu-satunya Hari libur Kok hari labur Hari libur Suku Cina Apalagi Masalah kecinaan itu Pada waktu itu Sangat Sensitif sekali Sehingga dicarikan Pintu masuk Melalui mana Akhirnya disepakati Karena di Orang Tiongkok itu Pada umumnya Mempunyai Tiga agama Yang Bertaut Menjadi satu Yaitu Agama Buddha Agama Kongojo Dan agama Taois Yang seringkali Disebut sebagai Tridharma itu Maka Buddha sudah Mendapatkan sendiri Hari Waisak Yang belum Tinggal Masuk di pintu Mana Tao Terlalu kecil Di Indonesia Maka satu-satunya Jalan Melalui Pintu Agama Kongojo Sehingga itu Disebut sebagai Apa Tahun baru Imlek Tahun baru Imlek Dan Menurut Kepercayaan Bahwa 2570 Adalah berkaitan Dengan Kehidupan dari Nabi Kongojo Itu Demikian Di tahun itu Ya Bante Di tahun 2570 Tahun yang lalu Nabi Kongojo Itu lahir Kelahiran Kalau tidak salah Kalau tidak salah Lahir atau tahun Ya Lahirnya Lahirnya Kemudian ditetapkanlah Sebagai Tahun Imlek Kalau tidak Karena ada beberapa Versi Itu biasa lah Ada versi Bermacam-macam Iya Kemudian Kemudian Mengapa disebut sebagai Lunar Kalender Nanti kalau Biasanya Lunar Jadi Lunar itu Artinya Penanggalan Bulan Kita tahu Bahwa Di dunia ini Ada Bermacam-macam Kalender Kalender yang Paling tua Itu adalah Kalender Bulan Yaitu Lunar Kemudian Ada lagi Yang solar Solar Itu bukan minyak Tapi adalah Matahari Nah Yang bulan itu Mengapa demikian Karena manusia Lebih mudah melihat Kapan tanggalnya Nah tanggal Satu lunar Itu di dalam Tradisi Tiongkok Maupun India Adalah bulan gelap Artinya apa Bulan gelap itu Pada waktu Kondisi Bulannya gelap Berbeda dengan Di Islam Tanggal satu Dimulai pada waktu Bulan ada Sabit Bulan sabit Sudah muncul Di ufuk Tapi Kalau bulan gelap Totally dark Totally gelap Tidak ada bulannya Bante Tidak ada Tidak terlihat Tidak terlihat Itu karena Kita orang Baru ya Bante Orang modern Jarang sekali Kita memperhatikan Betul Apalagi dengan Melistrik Dimana-mana Sudah Nah itu Jadi melihat bulan Dan kemudian yang satu lagi Adalah bulan purnama Full moon itu Jadi Nah ini Dipakai balik-balik itu Oleh Islam Maupun oleh India Tiongkok Itu memang yang Yang awal itu begitu Belakangan Perhitungan zaman romawi Menggunakan matahari Indah Nah antara bulan Dan matahari Ada perbedaan Sepuluh hari Perhitungan kalender Kalau itulah Maka Yang lunar Yang lunar Murni Sebenarnya Itu adalah kalender Islam Karena itu Maka Lebarannya Selalu maju Sepuluh hari Terus Karena pakai lunar Dan melihatnya Beda 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 sepuluh hari Karena sepuluh hari Maka setiap tahun Lebarannya maju Sepuluh hari Nah untuk yang India Maupun yang ada Di Tiongkok Sudah ada penyesuaian Antara Kalender bulan Sama kalender Matahari Dengan demikian Maka Tidak lagi disebut Sebagai lunar Kalender Kalender Tapi Lunisolar Kalender Lunisolar Jadi penanggalan bulan Yang disesuaikan dengan Matahari Karena ada perbedaan Sepuluh hari Setiap tahun Maka setiap Tiga tahun Jadi ada Tiga puluh hari Maka Tahun itu Tidak dua belas bulan Tetapi menjadi Tiga belas bulan Maka itu Namanya adalah Lun Jadi Kabisat lunar Kita tahu di Kalender Matahari Juga ada Kabisat Bulan Februari Dua puluh Sembilan Ini Kabisat lunar Itu adalah Satu tahun Tiga belas bulan Sehingga Tahun barunya itu Hanya Bergerak Sampai dengan awal Kemudian balik lagi Hindu juga demikian Jadi India Tiongkok Itu menggunakan Lunisolar Kecuali Islam Yang murni Sehingga Maju terus Sehingga Itulah Kondisinya Begitu Nah Saya katakan Bahwa Perayaan Imlek Itu dirayakan Oleh mereka Yang Ber Punya kultur Tiongkok Atau terkena Budaya Tiongkok Nah yang terkena Budaya India Itu tidak Menggunakan Imlek Jadi pada Bulan Mart Atau April Apa Tahun barunya Yaitu Nanti akan saya terangkan Menarik sekali Jadi ternyata Ternyata Imlek itu Adalah Berkaitan Ada pengharapan Berkaitan dengan Kosmologi Perubahan musim Nanti kita Sambung lagi Ini sangat menarik Sekali Tetap Di Dama TV Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi